ini ayam ricah-ricahnya akan kita coba ya menggunakan nasi kita coba sedikit aja nampaknya sih meyakinkan masih enak lah coba ya coba dengan nasi enggak seperti ini ke tangan begini makannya enak enak pas pedasnya ayam ricah-ricahnya pasnya pedasnya itu pas bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share selamat menonton video ini semoga bermanfaat lanjut makan ayam ricah-ricah kali ini saya mau masak ayam ricah-ricah ini ada bahannya ada 300gr bagian ayam ini bagian sayap dan bagian kakinya ya 300gr lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 8 siung bawang putih 6 siung bawang merah 8 buah cabai merah keriting 15 buah cabai rawit merah 1 buah tomat 2 lembar daun salam 1 ruas jahe dan 1 ruas kumit 3 batang daun serai 1 batang daun bawang kre garam secukupnya kaldu ayam secukupnya dan juga saya gunakan daun kemangi secukupnya untuk resep lengkap dari ayam masak ricah-ricah ini nanti resepnya saya simpan di deskripsi video ini ya selamat menonton video ini terlebih dahulu pertama saya akan menggoreng daging ayamnya terlebih dahulu sebelum kita beri bumbu ricah-ricah ini biar darahnya itu nanti matang Oke ini daging ayamnya cukup kita goreng seperti ini ya Nanti kita akan beri bumbu rica-ricanya Ya penting darahnya itu udah hilang lah Udah matang juga Darah merahnya Oke Ini masing aja bagian sayap dan kaki ayamnya di rica-ricanya Karena ini yang murah Beratis Ini bumbu halus untuk ayam rica-ricanya kita ulek manual aja ya Bisa juga di blender kalau malas mulut Ulek sampai halus aja Bawang urek dan urek itu kita urek halus ya Ini bumbu halus untuk ayam rica-ricanya Ini bumbu halus untuk ayam rica-ricanya ini sudah selesai-selesai ulek halus ya Ini serainya kita gebek biasa aja Setelah ini kita akan tumis bumbunya Sekarang kita tumis bumbu halus untuk ayam rica-ricanya ya Tapi yang sudah kita urek halus itu kita tumis sampai dia masak Kita masukkan serai dan daun-daun harangnya ya Ini bumbu halus untuk ayam rica-ricanya ini Ini bumbu ayam rica-ricanya saya rasik sendiri aja Dan saya buat agak pedas biar mantap Ini bumbu ayam rica-ricanya sudah matang saya tumis begini ya Kita masukkan dari ayamnya Lalu kita aduk-aduk biarnya tercampur dengan bumbu rica-ricanya ini Kita tambahkan sedikit air ya Biar bumbunya meresap ke dalam daging ikannya Ke dalam daging ayamnya ini Ini bumbu rica-ricanya mantap nih Pedasnya full ini Kita tambahkan sedikit air Ini kita tunggu sampai benar-benar airnya ini nanti berkurang ya Kita menyusutlah seperti itu Kita biarkan biar bumbunya ini meresap ke dalam daging ayamnya Ini airnya sudah mulai menjadi seperti ini ya Sekarang kita masukkan garam dan bumbu kaldu ini Bumbu kaldu dan garamnya Kita masukkan Nanti kalau garamnya masih kurang kita bisa tambahkan lagi Kita tambahkan sedikit saus tiram Biar seber Biar seber Terakhir kita masukkan Pirisan Bawang prei dan Juga daun kemangi Ini daun kemangi dari kebun yang Seikit gitu Oke ini ayam rica-ricanya sudah matang seperti ini ya Ini sudah pas Jadi rasanya sudah saya koreksi Semuanya sudah mantap Pedasnya pas Ini ayam masak rica-ricanya sudah matang seperti ini ya Ini penampilannya seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya Like, Comment, dan Share Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu pada video-video berikutnya Ini resep ayam rica-rica rasa ya Ini daging ayam yang saya gunakan bagian sayap dan kakinya aja Makanya ini mantep lah Ayam rica-rica